Guys, jadi gini nih, cara pake Tailwind CSS. Langsung saja, sikap! Nah, guys, jadi buat kalian yang belum tau apa itu Tailwind ya, nah, Tailwind ini adalah framework untuk CSS yang berbasis Utility First CSS Framework, di mana Tailwind ini untuk membuat sebuah website atau membangun sebuah website yang modern. Nah, kalian bisa pake Tailwind ini, kunjung aja website-nya di sini nih, guys, tailwindcss.com, terus klik tombol Get Started. Nah, di sini setidaknya ada 4 cara yang bisa kalian gunakan untuk install Tailwind ini. Pertama, menggunakan CLI, menggunakan Post CSS, Framework Guides, dan juga Play CDN. Nah, menggunakan Play CDN ini adalah cara yang paling simple, guys. Karena kalian tinggal set-set-set-set, masukin script-nya di head, udah, kalian bisa pake kelas-kelas yang ada di Tailwind ini. Tapi cara ini kurang direkomendasikan. Nah, di sini gue merekomendasikan untuk install Tailwind-nya menggunakan CLI. Nah, setidaknya ada beberapa step yang harus kalian lakukan untuk install Tailwind ini menggunakan CLI. Pertama, kalian buat dulu sebuah project di PS Code-nya, guys, kayak gini nih. Gue buat sebuah folder beri nama Tailwind. Lalu buka terminal, guys. Lalu, kalian tinggal install Tailwind-nya kayak gini. npm install-d-tailwindcss. Nah, setelah prosesnya selesai, kalian ketikan lagi kayak gini, guys. npx-tailwind-init untuk mendapatkan file konfigurasinya. Nah, setelah proses yang tadi udah dijalanin kayak gini, nanti di sini bakalan ada satu file yang digenerate yang namanya tailwind.config. Nah, di sini di bagian konten, kalian tinggal masukin kayak gini, guys. Nah, ini maksudnya itu tuh tempat di mana file website kita yang menggunakan Tailwind-nya. Kalau konfigurasinya udah berhasil kita buat kayak gini, kita akan buat sebuah folder baru yang namanya src. Setelah kalian buat folder src, kalian buat satu file baru nih yang namanya input.css. Buka filenya, terus masukin kayak gini, guys. Nah, setelah di-save, kalian tinggal jalanin Tailwind-nya. Dengan cara klik ketik kayak gini, guys. npm-tailwind-input-src-input.css-o-blah-blah-blah-blah-blah. Silahkan klik ketik, enter. Nah, setelah gue jalanin kayak gini, nanti hasilnya kayak gini ya. Terus gue bakalan buat file baru yang namanya output.css. Nah, setelah itu gue bikin satu file baru lagi yang namanya index.html. Ini adalah file di mana website gue nanti akan decoding ya. Nah, di sini. Gue tinggal pastikan aja, terus gue coba save. Terus gue tinggal klik kanan, lalu open with live server. Ini nih, show preview, guys. Tinggal klik. Nanti bakalan ada menu dibuka. Nah, ini nih. Ini kita udah bisa pakai Tailwind-nya. Nah, jadi gitu, guys. Cara pakai Tailwind-nya. Kalian tinggal pakai kelas-kelasnya di sini, oke? Di halaman HTML kalian. Sampai jumpa. Channel abone ol Kilo kelas. Terima kasih.